mau nontonnya ada-ada kayaknya hahaha jadi ada-ada kayaknya itu maksudnya kalau nggak nonton pers sikap atau nonton pers kace yang jelas mereka itu nonton pers di Bandung hahaha hahaha musik 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 hei 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 pemotong salamunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya lagi di stadion legenda stadion siliwangi tinggal keren si maung bandung itu tuh maung siliwangi maung bandung itu tuh menikmati senja di stadion siliwangi asik bro olahraga sekian lama saya tidak pernah olahraga baru sekarang lagi tapi seru olahraga itu penting biar bagaimanapun kalian sibuk sempatkan olahraga kerasa bro olahraga itu menunjang aktivitas sehari-hari kalian ayo lah lari ayo 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 memang harus rutin bro pemain begadang di seluruh olahraga ya begini awal tapi kesananya insyaallah terus minum dulu bro larinya tilu keliling minumnya 2 kalon alhamdulillah alhamdulillah sponsor itu ya pak bantu dari tadi ngeliatin ini senin ada ini ya oh iya nih yang gak tau nih ini senin kira-kira bakal ada apa coba apain udah ada e-board kayak gini biasanya ada apa nih ada pertandingan yang jelas pertandingan apa ini buat yang gak tau juga ini bakal ada pertandingan Liga 2 karena seluruh Siliwangi akan dijadikan home base salah itu klub Liga 2 nih klubnya Bandung Raya lah klubnya di Bandung Raya tempatnya kira-kira apa coba Liga 2 Cimahi nya PSKC Cimahi dan yang bikin menarik ini adalah pertandingan pertama PSKC Cimahi di home base nya Siliwangi dan melawan Persikap Kabupaten Bandung ini bakal jadi Derby Derby Bandung Raya Persikap sama Cimahi seru dua rival lu nontonnya ada takinnya jadi itu maksudnya kalo gak nonton pers sikap atau nonton pers KC yang jelas mereka itu nonton Persi Bandung ya bro oh bener tuh ayah orang Cimahi begitu persip nontonnya persip lah orang Kabupaten Bandung ketika persip ya pasti persip nah begitu ada dua ini main persipnya kan besok persipnya hari Minggu persip hari Minggu PSKC sama Kabupaten Bandung itu hari Senin jadi persip dulu baru dua itu baru ke lokal karena pendukung Bobo itu belum tentu pendukung PSKC tapi pendukung PSKC pasti pendukung Persip itu keren tapi saya sih intinya dukung PSKC saya dukung Persikap saya dukung pokoknya mah di Jawa Barat itu harus bermunculan bibit-bibit muda sepak bola pokoknya kedu maju kayak di Jawa Timur itu ada peserta Liga Indonesia berapa ya? Madura United Malang Surabaya Kediri Surabaya Surabaya Kan Jawa Timur itu ada berapa? 5 ya? 4? lumayan banyak untuk Liga 1 lumayan nah sementara Liga 1 Jawa Barat itu cuma Persip dan Persi Kabo Persi Kabo lalu Liga 1 Persip dan Persi Kabo untuk Liga 2 cuma 3 apa? itu Persikap PSKC satu lagi itu Bekasi FC oh iya Bekasi FC iya sih EJCL EJCL nah nanti bakal main disini nanti ketemu disini lawan PSKC atau lawan lawan PSKC lawan PSKC karena home base nya PSKC kalau Persikap dimana ya? Persikap itu GBLA oh GBLA iya iya nah nanti kalau PSKC lawan Bekasi FC ketemu sih EJCL ke Dario bro iya sih EJCL kan orang ayang nanya EJCL ada yang mana aku mau pindah di Persi bahwa aku dengar di atas semua ayang nanya tapi gak saha oke orangnya sih ini mah jadi pertanyaan orangnya kena si EJCL hengkang di Persi bahwa lantai tepukah kukuhnya ngalungi tujuh-tujuh kayak di Bekasi FC gitu nah ini jadi top score top score wuh edan secujurnya orang resep kasih EJCL ETA resepnya dia memang stronger orangnya tendangan kepalanya kepala bagus tendangan bagus dengan ETAW si ETA gede amat bro halaman tu bang bang nama ketika si ETA gak digunakan si Bauman bahulanya ETA mau jadi viral ya bro awal awal viralnya si ETA terkenal dengan emosional jika ini mah halaman gue mau misalnya si EJCL si Bauman ayaknya Persi insya Allah jadi tim edan tapi akhirnya semuanya sih naik day nya naik day sekarang kalau misalkan Persib menang lawan Persita Tangerang hari besok Persib bisa naik ke posisi 3 3 kelas men ya 3 kelas men lumayan dengan catatan Rans Nusantara jeng PSIS Semarang neleh hahaha tapi opat besar men insya Allah di depan mata sip jangan lewatkan pertandingan besok ke Kudu Menang oh lawan Persita Tangerang dia si mantan pemain Persib Wildan Wildan ada di si Mario Jardel oh iya si Mario Jardel Mario Jardel Wildan pindah Wildan kemana? Oh Wildan pindah Wildan kemana? oh Wildan pindah tidak tahu kemana kan sudah jelas mah si Mario Jardel jadi si Mario Jardel jadi si Mario Jardel di Persib tak pernah main sama sekali jadi itu dia main di Persib tak dimainkan terus halus jagaan sip dipicet ke Persib kita ditariman dia akan membuktikan kualitas dia hati-hati bener jadi pemain yang sakit hati itu akan bermain lebih edan karena dikasih kesempatan dipersifkan jangan pernah main bahwa seru aja yang si Arianto persif ayo persif mau mainkan si Arianto ngambat ayo ayo dipersif betul lainnya pindah karunya karena pemain basic pemain itu latihan umpul itu berkembang karena pemainnya aku mental itu di uji ketika di atas lapangan pertandingan ketika Liga main dia akan beda minum bola asli Jawa Barat asli skuabumi main kan atau sekali-kali biar dia kasih kesempatan lah moralnya naik dan punya kebanggaan jadi dia itu sebagai pemain persif pernah main jangan cuma ikut latihan doang Arsan udah pernah main timnas alhamdulillah tinggal sih Arianto pain ke harunya mental bro jangan menyiksa orang sip tetap misukan kedua menang lawan versi tetang orang menang bebas skor nama mending menang Erek Kijeno 2-0-2-0-4-0 kudu menang 4 besar lewat lolos 3 besar 2 besar terus nanti di akhir diadukkan deh juara etap versi ciri naik juara turnamen hahaha bener tahun awal tahun KB 2495 2014 KB turnamen karena persif itu kalau Liga sepenuhnya itu woi tarah pernah bisa hehehe 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 kayak saya merenya hehehe beda di turnamen mah ketika turnamen lagi cerita mohon badar siap tunggu hai 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 halo te-te mantap mantap saya akan menghubungi saya akan menghubungi saya akan menghubungi Terima kasih Terima kasih Terima kasih